Tepat COVID-19, besok akan lebih kami ketatkan lagi ya untuk tempat-tempat yang ada gunanya, tempat-tempat kegiatan ekonomi. Nanti apa? Aturan-aturan akan kami ketatkan lagi. Ini gas, gas samarimnya kita jalankan lagi soalnya untuk menjaga varian, adanya varian baru yang lebih cepat penyebarannya itu tadi. Dan vaksinasi kita nggak pernah berhenti, mereka juga udah diwati-wati bakuannya vaksinasi kita percepat terus. Asalkan warganya taat prokes, maskernya dipakai terus, saya rasa akan aman, ini tenang saja. Terkait warga kudus yang juga ternyata kan masih menjalani karantina di Dona Udaan, itu nanti untuk antisipasi biar tidak terjadi penularan? Besok, kemarin waktu hari Jumat, saya sudah perintah juga ke Pak Segda, nanti kita akan buka lagi ini pusat karantina untuk khusus warga Solo ya. Jadi biar tidak tercampur dengan warga-warga dari kota-kota lain. Di mana mas? Di Solo Teknopak. Rumah sakit kita, tempat karantina kita itu kebanyakan memang dari, mohon maaf, luar kota, kurang Solo-nya itu malah sedikit sebenarnya. Jadi ya pokoknya kita saling sumpot dan warga Solo tenang saja. Asalkan prokesnya ketat, itu semuanya akan terlindungi. Dan yang belum divaksin, enggak usah takut. Karena vaksin ini untuk perlindungan, ini untuk imunitas komunal pertama, imunitas untuk apa, individu yang telah menciptakan. Jadi kami selalu menyampaikan agar sama yang kayak tadi dari luar, mungkin apa yang mulai? Bukan pemisahan, kita sediakan sendiri di Solo Teknopak. Kalau Donohudan kan memang untuk semua warga Jawa Tengah, nanti kita sediakan tempat sendiri di Teknopak.